Miyamoto Musashi lahir pada tahun 1584 dan meninggal pada tahun 1645. Dia adalah seorang ahli bela diri dari Jepang yang sangat terkenal karena kemahirannya dalam seni berpedang serta tentang filosofi hidupnya yang unik. Dia dianggap sebagai salah satu samurai terhebat dalam sejarah Jepang dan kini dihormati oleh banyak orang di seluruh dunia. Selama bertahun-tahun, dia melakukan banyak pertarungan dan hampir selalu menang. Lalu pada usia 30 tahun, dia sudah terkenal sebagai ahli pedang terbaik di Jepang. Miyamoto Musashi dianggap sebagai salah satu samurai terbaik dalam sejarah Jepang dan karya-karyanya masih sangat dipelajari dan dihormati hingga saat ini. Banyak seniman bela diri baik di Jepang maupun di seluruh dunia terinspirasi oleh karya dan filosofi hidupnya. Karya-karyanya yang sering dijadikan sumber inspirasi bagi orang-orang dalam berbagai bidang seperti seni rupa, musik, dan sastra. Dan berikut ini adalah kisah kehidupan Miyamoto Musashi selengkapnya. Miyamoto Musashi lahir dengan nama Shinmentakezu dari keluarga samurai yang dikenal dengan nama keluarga Hirata di desa Miyamoto, Provinsi Mimasaka pada tahun 1584. Ia adalah anak kedua dari ayahnya yang bernama Hirata Munisai yang menjadi pengikut dari klan Shinment. Munisai sendiri adalah seorang ahli bela diri yang dikenal sebagai masternya senjata Jite dan seorang ahli pedang. Bahkan Sang Shogun sendiri memberinya gelar terbaik di Jepang. Dari umur 7 tahun, Musashi dibesarkan oleh pamannya, Dorinbu, di Kuil Soreyan. Di sana Musashi diajari tentang agama Buddha dan keahlian dasar seperti membaca dan menulis. Sebelum itu, ia belajar ilmu berpedang dan Jite dari ayahnya. Namun pelatihan dengan ayah tercinta harus berhenti ketika Munisai mendapat perintah dari atasannya untuk membunuh muridnya yang bernama Honiden Geki no Suke. Akibatnya, Munisai dibaksa keluarga Honiden untuk pindah sejauh 4 km ke desa Kawakami. Dalam awal buku Musashi yang berjudul Buku 5 Cincin, ia mengatakan kalau kemenangan pertamanya dalam duel adalah saat masih berumur 13 tahun. Ketika melawan seseorang bernama Arima Kihei. Saat itu Arima Kihei adalah seseorang yang sedang berkelana untuk mengasah ilmu berpedangnya. Lalu ia mengadakan tantangan di Hira Fuku Mura. Kemudian Musashi mendaftarkan diri dalam tantangan tersebut. Beberapa waktu kemudian, Musashi ditatangi oleh pembawa pesan di kediamannya untuk menyampaikan kalau tantangannya diterima oleh Kihei. Tahu tentang itu, pamannya tentu saja kaget. Lalu mencoba untuk membatalkan duel yang akan terjadi. Tapi Kihei sendiri tidak peduli. Ketika waktu duel tiba, Musashi melompat ke atas ring dengan membawa pedang kayu dan meneriakan tantangan kepada Kihei. Kemudian Kihei menyerang dengan wakil Zazhi. Tapi Musashi melempar Kihei dan ketika Kihei akan berdiri, Musashi menyerangnya tepat di antara kedua matanya. Lalu memukulinya sampai mati. Pada tahun 1599, Musashi pergi dari desa di umur sekitar 15 tahun. Ia berkelana ke penjuru negeri dan terlibat dalam banyak duel. Lalu setahun kemudian, terjadi peperangan antara Toyotomi dan klan Tokugawa. Musashi ikut dalam perang tersebut, kemungkinan berada di pihak Toyotomi yang disebut sebagai pasukan barat. Namun pada akhir peperangan, pasukan barat kalah telak. Lalu Musashi pergi ke gunung Hikosan. Ketika sudah berumur 20 tahun, Musashi tiba di Kyoto. Dimana dia memulai beberapa duel yang terkenal melawan salah satu perguruan ternama di Kyoto. Yaitu perguruan Yoshio-ka. Sebenarnya ayah Musashi di masa mudanya sudah mengalahkan orang unggulan dari perguruan itu. Sebelum menerima gelar terbaik di Jepang. Di perguruan Yoshio-ka, Musashi menantang master dari perguruan itu, Yoshio-ka Seijuro. Seijuro pun menerimanya dan mereka sepakat akan berduel pada tanggal 8 Maret 1604. Saat hari itu tiba, Musashi datang terlambat sehingga membuat Seijuro sangat kesal. Ketika duel dimulai, serangan Musashi berhasil mengenai bahu kiri Seijuro sampai membuatnya pingsan dan melumpukan lengan kirinya. Setelah itu, Seijuro menyerahkan kepemimpinan perguruan kepada saudaranya Yoshio-ka dan Shichiro. Kemudian, Denshichiro ingin balas dendam dan menantang Musashi. Lalu duel tersebut dilangsungkan di sebuah kuil di luar Kyoto. Dalam duel ini, Musashi kembali datang terlambat. Dan ketika duel, Denshichiro memakai senjata tongkat. Namun Musashi melucutinya, lalu akhirnya dia berhasil mengalahkannya. Dengan kekalahan para masternya, klan Yoshio-ka marah besar yang saat itu dipimpin oleh Yoshio-ka Mata Shichiro yang masih berusia 12 tahun. Klan Yoshio-ka kemudian mengumpulkan pasukan pemanah dan para samurai-nya, lalu menantang Musashi untuk duel. Kali ini Musashi datang lebih awal untuk bersembunyi. Ketika pasukan klan Yoshio-ka tiba, Musashi segera menerobos pasukan, membunuh Mata Shichiro, lalu melarikan diri dari puluhan pengikut klan Yoshio-ka. Dari tahun 1605 sampai 1612, setelah pergi dari Kyoto, Musashi kembali berkelana ke penjuru Jepang untuk mengasah kemampuannya dengan duel. Pada zaman ini, sebelum duel, kedua pihak akan menyepakati bagaimana akhir dari duel yang akan berlangsung. Seperti bertelang sampai mati atau hanya sparing biasa. Ketika duel, Musashi memakai bokuto atau pedang kayu dan dia sendiri tidak peduli lawannya memakai senjata apa. Bahkan dikatakan Musashi sudah berduel sebanyak 60 kali dan tidak pernah kalah. Di tahun 1611, Musashi mulai melakukan zazen di kuil Mio Shinji, di mana dia bertemu dengan Nagau Kasado, yang kemudian menyarankan Musashi untuk berduel dengan seorang ahli pedang bernama Sasaki Kojiro. Pada tanggal 14 April 1612, di usia 28 tahun ini, Musashi berduel dengan Sasaki Kojiro yang memakai senjata Nodachi. Duel dilakukan di sebuah pulau dan lagi-lagi Musashi datang terlambat. Pertarungan berlangsung sangat singkat, tapi Musashi berhasil membunuh lawannya dengan pedang kayu yang dibuat dari dayung agar lebih panjang dari Nodachi. Pada tahun 1614 sampai 1615, Musashi ikut bertempur dalam peperangan antara klan Toyotomi dan Tokugawa. Seperti dalam perang sebelumnya, dia berada di pihak Toyotomi. Pada tahun 1615, Musashi mulai menjadi pelayan Ogasawara Tadanao di Provinsi Harima sebagai mandor konstruksi untuk pembangunan kastil Akashi. Di sana ia mengadopsi seorang putra bernama Miyamoto Miki no Suke dan juga mengajar tentang seni bela diri. Sebenarnya pada usia 22 tahun, Musashi sudah menulis sebuah gulungan ajaran Enmeiryu yang disebut Enmeiryu Kenposo, yang artinya tulisan teknik pedang Enmeiryu. Pada tahun 1622, anak adopsi Musashi telah resmi menjadi pengikut penguasa Himeji. Lalu Musashi kembali mengembara dan di tahun 1623, ia sampai di kota Edo atau Tokyo saat ini. Di sana Musashi melamar menjadi ahli pedang ke Shogun, tapi dia ditolak karena sudah ada dua ahli pedang. Setelah itu Musashi meninggalkan Edo dan melanjutkan perjalanannya ke Yamagata dan di sana dia kembali mengadopsi seorang putra yang diberi nama Miyamoto Iori. Di tahun 1633, Musashi tinggal bersama dengan seorang daimyo dari kastil Kumamoto, Hosokawa Tadatoshi. Lalu Musashi menetap di daerah Kokura dengan anak angkatnya, Iori. Selama di sana, dia jarang berduel, tapi saat itu dia sempat mengalahkan pendekar tombak bernama Takada Matabe di tahun 1634. Pada bulan kedua tahun 1641, Musashi menulis sebuah karya berjudul Hyoso Sanjugo atau 35 Instruksi Tentang Strategi untuk Hosokawa Tadatoshi. Pada tahun 1642, Musashi menderita serangan Neuralgia. Lalu setahun kemudian, dia mengasingkan diri ke dalam gua Reigandu untuk menjadi pertapa dan menulis buku Gorin Noso atau Buku Lima Cincin. Pada tanggal 12 Mei 1645, dia merasa kalau ajalnya sudah dekat. Sehingga Musashi mewariskan hartanya setelah memberikan salinan Gorin Noso kepada adik dari murid terdekatnya. Setelah itu, pada tanggal 19 Mei 1645, Miyamoto Musashi meninggal di gua Reigandu. Meski seorang ahli bela diri dan senjata, Miyamoto Musashi tidak terbunuh dalam pertempuran yang berkecamuk. Tapi ia meninggal dengan damai setelah melakukan laku prihatin Dokodo. Terima kasih telah menonton!